Keterlibatan Kusnidar dalam rangkaian perkara suap pegesaan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017 terus dibidik oleh KPK karena sangat penting untuk mengungkap lebih lanjut mengenai perkara tersebut untuk ditangani. KPK menilai Kusnidar sebagai orang yang sangat aktif turut serta dalam kasus suap pegesaan RAPBD tahun 2017 sehingga sebagai alasan jaksa KPK penting mengejar banyak terdakwa dengan baterai mengusut keterlibatan Kusnidar. Kusnidar adalah mantan anggota DPRD Provinsi Jambi yang telah selesai difondis beberapa hari lalu dengan hukuman 4 tahun penjara. Terakhir jaksa KPK mengejar lima terdakwa kasus suap pegesaan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017 yakni terdakwa Bustami Yahya, Hasani Hamid, Hashim Ayuk, dan Nur Hayati.